Hai semua salam sejahtera Malaysia 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 Satu isu yang sangat panas Sangat hangat pada ketika ini Dengan penularan isu panas ini Berkaitan dengan dua bekas Perdana Menteri yang disaman Yaitu Tun Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin Saya boleh katakan ini satu pendedahan yang sangat mengerikan Dan sudah pasti mengejutkan Yang di Pertanagung mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia Dan sudah pasti mengejutkan seluruh rakyat Di mana kedua-dua bekas Perdana Menteri ini telah disaman Dan kenapa mereka disaman Isu ini disebabkan berkaitan dengan projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur, Singapura ataupun lebih dikenali sebagai HSR Di mana projek ini telah dibatalkan Dan yang paling mengejutkan tuan-tuan dan bapak semua Kedua bekas Perdana Menteri ini telah disaman Dan semasa pembatalan dan juga penangguhan projek ini Di mana telah ditangguh oleh bekas Perdana Menteri Mahathir Dan juga telah dibatalkan oleh Muhyiddin Yassin yang juga sebagai Perdana Menteri Selepas Mahathir Akhirnya Pendedahan yang mengejutkan di mana Mahathir perlu membayar RM46 juta Dan juga Muhyiddin Yassin yang membayar RM320 juta berkaitan dengan isu ini Dua bekas Perdana Menteri disaman berhubung penamatan projek HSR Ini satu kejutan besar kepada Muhyiddin Yassin Dan juga kejutan besar kepada Mahathir sendiri Akhirnya seorang individu telah memfailkan saman Terhadap dua bekas Perdana Menteri Tunduk Temahadir Muhammad dan juga Tansri Muhyiddin Yassin Atas dakwaan menyalahgunakan jawatan awam Dan cuai berhubung penamatan projek kereta api Berkelajuan tinggi Kuala Lumpur, Singapura Ataupun HSR Ini satu lagi seleweng yang telah dilakukan Oleh dua bekas Perdana Menteri ini Dan kita dapat lihat kedua-dua Bekas Perdana Menteri ini Yang kita dapat lihat Sering menghentam Anwar Ibrahim Dan pada akhirnya Mereka pula yang terima Terima satu keputusan yang sangat mewujudkan Yaitu saman Muhammad Hatta Sanuri Yang telah memfailkan saman Menerusi Tetuan Mohaji Hazuri dan Ismail Pada 30 Desember tahun lalu Turut menamakan Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad Juga bekas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wi Kasyong Dan kerajaan selaku Defenden pertama hingga kelima Tindakan saman itu Difailkan Muhammad Hatta Yang mewakili dirinya Dan lebih 32 juta rakyat Malaysia Yang terkesan Dan kecewa dengan Pembaziran yang dilakukan oleh Kesemua Defenden Benar Saudara-saudara semua Bagi saya ini memang Pembaziran yang sangat Pembaziran yang telah dilakukan ini Memang mengecewakan rakyat Dalam pernyataan tuntutan Muhammad Hatta selaku plaintif Mendakwa Mahadir Yang ketika itu Perdana Menteri ketujuh Eh maafkan saya Mahadir yang ketika itu adalah Perdana Menteri ketujuh Melakukan kecuaian dan Menyalah guna jawatan awam Apabila mengambil keputusan Menangguhkan projek HCSR Dan menyebabkan kerajaan Dan seluruh rakyat Malaysia Perlu membayar pampasan Kepada kerajaan Singapura Hampir RM46 juta Itu untuk Tun Mahadir Manakala plaintif yang seterusnya Yaitu Muhyiddin Yassin Yang ketika itu Menjadi Perdana Menteri ke-8 Turut Cuai Dan menyalah guna jawatan awam Apabila menamatkan projek Seorang tangguh Seorang lagi batal Dan apabila menamatkan projek Berkenaan Sehinggalah kerajaan Dan semua rakyat Malaysia Termasuk plaintif Selaku pembayar cukai Perlu mengeluarkan uang Sebanyak RM320 juta Sebagai pampasan Pembatalan Perjanjian dua halah Antara Malaysia dan Singapura Yang telah dipersetujui Dakwa plaintif Mustafa yang bertanggung jawab Dalam menguruskan projek itu Melakukan kecuaian ketika Menangguhkan projek terbabit Sehingga menyebabkan Wang negara Perlu dikeluarkan Sebanyak RM46 juta Jadi saudara-saudara semua ini Satu kejutan besar Kepada rakyat Malaysia Plaintif antara lain Menuntut deklarasi Bahwa pembatalan projek Yang diumumkan oleh Muhyiddin Adalah batal Dan tidak sah Selain memohon deklarasi Kesemua defendant Membayar ganti rugi Dan pampasan Sebanyak RM1 juta Kepada setiap rakyat Malaysia Termasuklah plaintif Kerana Salah Kerana Secara salah Dan cuai Membatalkan projek Kecesar Jadi saudara-saudara semua Ini satu kejutan besar Kepada seluruh Malaysia Apa komen anda Tentang isu ini Apa Pendapat anda Adakah anda mempunyai pendapat Sila komen di bawah Jangan lupa tangan butang like Share dan subscribe channel ini Untuk Perkembangan-perkembangan Politik terkini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Satu isu hangat Yang tular di media Sejak beberapa hari ini Berkenaan dengan Pelantikan Kononnya Ini adalah Pelantikan rahsia Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Pelantikan rahsia Anwar Ibrahim Yang telah melantik Nurul Izzah Anwar Dan pada akhirnya Ramai pemimpin Terutamanya Daripada Daripada parti lawan Yang Seperti menyerang Tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini Dengan satu kenyataan Parti bersatu Menuntut Perdana Menteri Menuntut Anwar Ibrahim Untuk menjelaskan Adakah Hanya Nurul Izzah Yang dilantik secara rahsia Ataupun lantikan rahsia Ataupun ada Lagi senarai Yang lain Parti Peribumi Bersatu Malaysia Menuntut Agar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk Segera Menyatakan Berapa ramai Lagi Lantikan rahsia Yang telah Dibuat Dan Siapa lagi Yang dilantik Secara Senyap-senyap Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan Turut Meminta Agar Anwar Untuk Menjelaskan Mengapa Pelantikan Anaknya Nurul Izzah Dirahsiakan Selain itu Anwar juga Mesti menjelaskan Apa bidang Kuasa Yang diberikan Kepada Nurul Izzah Oke Tuan-tuan Bapak semua Sebelum saya meneruskan Isu hangat ini Adakah Dengan ini Pelantikan Nurul Izzah Bakal Dibatalkan Disebabkan Mempunyai Satu Kecurigaan Namun Kecurigaan ini Mungkin hanya Dirasai oleh Parti lawan Mungkin tidak Kepada Parti dalam Kerajaan Oke Saudara-saudara Semua Sebelum saya meneruskan Saya meminta Sampai Anda Untuk tekan Butang like Share Dan subscribe Bantu Kembangkan Channel ini Dan juga Subscribe Disebabkan Subscribe itu Bercuma Oke Tuan-tuan Dan Bapak semua Kita teruskan Anwar juga Mesti menjelaskan Bedang Kuasa Apa Yang telah Diberikan Kepada Nurul Izah Kalau tidak Kerana Nurul Izah Terlepas Cakap Satu Malaysia Termasuklah Penyokong Pakatan Harapan Tidak Tahu Mengenai Pembohongan Anwar Yang Kononnya Menentang Kronisma Tetapi Secara Rahsia Melantik Anaknya Sendiri Sebagai Penasihat Kanan Ekonomi Dan Keuangan Kepada Perdana Menteri Oke Tuan-tuan Bapak semua Menurut Anda Dengan Pelantikan Nurul Izah Anwar Sebagai Penasihatkanan Ekonomi Dan Keuangan Untuk Perdana Menteri Adakah Pelantikan Ini Walaupun Dirahsiakan Ataupun Tidak Dirahsiakan Adakah Memberi Kesan Kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim Dan Kepada Menteri Menteri Yang Lain Dan Terutamanya Kepada Parti-parti Lawan Menurutnya Malaysia Sehingga Kini Telah Melahirkan Ramai Pakar Ekonomi Dan Keuangan Tersohor Tetapi Tidak Dipilih Oleh Anwar Menurutnya Juga Apa Juga Alasan Anwar Adalah Tidak Releven Dengan Pelantikan Nurul Izah Anwar Menurutnya